Selamat malam kak, simak sampai habis alur cerita Stellar Transformation, subrek dan like ya kak, gas ken. Di Aula Pedang Batu Giok. Lima generasi murid berkumpul di sini, dan mereka berlima sedikit kesal di wajah mereka, duduk di kursi sebentar, mereka berjalan di sekitar Aula lagi. Jelas tidak mungkin untuk tenang. Generasi kedua murid Yu Jianzong memiliki hak yang hebat, dan jelas merupakan peristiwa besar untuk dapat mengumpulkan lima dari delapan murid generasi kedua. Tuan, sekarang Tuan Muda Bulu telah mati, dan Tuan menghormatinya dan para pendahulu di ruang alkimia bersama, bagaimana kita bisa baik salah satu dari lima orang setengah baya keluar dari saluran, ini manusia adalah yang ketiga dari delapan murid Yu Jianzong. Tiga guru, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu bertanya padaku pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya. Lima divisi dan saudara di Aula tidak berdaya. Jika saudara dan saudari lainnya mati, mereka mungkin khawatir tentang hal itu, tetapi mereka membalas denda mereka. Tapi jelas tidak khawatir dengan ketakutan seperti sekarang. Kematian Bulu-Bulu tidak hanya membawa lima saudara yang dekat satu sama lain, tetapi bahkan dua saudara lainnya yang berada di luar sedang dalam perjalanan kembali. Ini adalah alasan identitas Bulu. Lagi pula, Bulu hari ini adalah orang-orang yang dihargai Kaisar Huang. Jika kematiannya membuat Kaisar marah, dia mungkin terlibat dalam pedang batu giyok. Kita hanya bisa menunggu, menunggu Tuan dan para pendahulu menyelesaikan alkimia. Pria parubaya yang telah duduk di sudut keluar dari suara. Para pendahulu tidak takut menyinggung Tuan. Pentingnya alkimia ini secara alami tidak harus menjadi untuk mengatakan lebih banyak tidak ada gangguan dalam proses alkimia. Jika kita mengirim pesan kepada guru, biarkan divisi itu mengalihkan perhatian dan membuat alkimia gagal. Begitu para pendahulu marah, konsekuensinya bukanlah apa yang kita mampu. Empat orang lainnya tersenyum pahit. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Operator jalan mengatakan sebelum dia meninggal, musuh dapat melawan lima orang lima pedang rantai lima baris dari lima orang. Kekuatan pihak lain jelas tidak dibawa Tuan. Lima dari kita bergabung untuk berurusan dengan musuh. Diperkirakan bahwa tidak ada kehidupan, tidak ada kematian. Tuan itu menghela nafas dan mendesah. Memikirkan pesan dari jalan sebelum kematian, lima orang di lapangan sangat tidak berdaya. Peri emas sembilan tingkat, tiga peri emas delapan tingkat, ditambah peri emas tujuh tingkat untuk menampilkan rantai lima garis pedang terakhir. Kekuatannya begitu besar sehingga lima orang di aula bisa menebak. Sulit untuk menahan langkah ini, kekuatannya bisa dibayangkan. Kecuali jika pendekar pedang giok dipanggil ke semua sembilan peri emas peri, dan bahkan semua master galaksi benang perak dikirim ke Kaisar. Kami yakin untuk membunuh musuh sepenuhnya. Pria parubaya yang duduk di sudut perlahan berkata. Empat lainnya diam. Memanggil semua Tuan, memanggil semua Tuan yang tinggal di galaksi tali perak. Beberapa dari mereka tidak memiliki hak ini. Semuanya. Saya harus menunggu guru mereka untuk menghormati Yu Qingzi. Bagaimanapun, Yu Qingzi adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh galaksi tali perak. Bahkan jika tuannya tertembak, aku takut aku akan bisa membunuh lawan dengan segala cara. Pada akhirnya, itu akan menjadi kerugian besar. Tuan itu segera menggelengkan kepalanya. Pria parubaya yang duduk di sudut tiba-tiba berkata, jika para pendahulu bisa menembak, tidak sulit untuk menyelesaikan musuh. Mendengar ini, empat mata lainnya di aula cerah. Kaisar Kian Kixian, dikenal sebagai yang pertama dari 36 Juni di bawah Kaisar Huang, kekuatannya jauh lebih dari Yu Qingzi. Feng Yuexing Liu Feng Cheng. Kakek tua Liu, Liu Minghan, memiliki gedung pengadilan, yang sangat terpencil dan sunyi. Biasanya, Liu Minghan jarang tinggal di sini, tetapi Liu Minghan telah tinggal di sini sebentar. Hei, keluarga kecil didoping dalam pertempuran pasukan besar. Ini seperti duduk di perahu kayu di ombak, dan itu akan berubah kapan saja. Liu Minghan menghela nafas dalam hatinya. Liu Minghan meninggal dalam perang para penatua Yu Jianzong dan Qin Yu. Namun Liu Minghan juga memiliki ambisi dilubuk hatinya. Karena Liu Minghan tahu bahwa jika berkembang dengan normal, keluarga Liu mungkin hanya akan menyusut menjadi bulan mepel kecil. Namun, jika kali ini, keberuntungan itu bagus, dan Anda bisa mendapatkan dukungan dari Yu Jianzong dan Qin Yu, keluarga Liu-nya akan berubah dengan cepat. Tuan Liu, suara polos itu tiba-tiba terdengar di halaman. Seluruh orang Liu Minghan adalah getaran. Suara ini secara alami akrab baginya, dan itu adalah suara Liu Jiaqai Qing-nya, Qin Yu. Karena Tuan Qin telah datang, mengapa tidak keluar untuk minum teh Liu Minghan tersenyum? Ketika berbicara, Liu Minghan juga dengan hati-hati memperhatikan lingkungan dan bahkan langit di atas. Saya melihat. Qin Yu menuju, Kong Yu sedikit di belakang Qin Yu, dan Tugang dan mimpi buruk itu ditinggalkan dan tepat di belakang Qin Yu. Liu Minghan menemukan ketika keempat pria itu datang dari pintu Zhuang Yuan Yuan. Ketika Liu Minghan melihat Kong Tong, Tugang, dan mimpi buruk, murid-muridnya berkontraksi. Qin Yu ini memiliki manusia baru, kali ini. Aku bahkan tidak bisa memakai kekuatan orang berikutnya. Liu Minghan terkejut. Pada awalnya, keturunan Qin Yu, Yan Yan dan Qian Yuan, Liu Minghan masih mencari. Tuan Qin, Anda benar-benar tidak memiliki apa-apa, ini sangat bagus. Belum lama ini, lima jinsian menyerang kebun bambu. Saya khawatir untuk waktu yang lama. Untungnya, saya sekarang melihat Tuan Qin, kata Liu Minghan sambil tersenyum. Ayo, Tuan Qin duduk cepat. Liu Minghan segera duduk di seberang Qin Yu. Ada senyum tipis di wajah Qin Yu, tapi itu tidak cemas. Tuan Qin, ini beberapa. Liu Minghan memandangi tiga orang di belakang Qin Yu. Tuan Liu, lima jinsian mengepung taman bambu. Jika bukan karena paman, saya mungkin telah kehilangan nyawa saya. Saya tahu ini sangat mengkhawatirkan keselamatan saya. Jadi saya mengirim tiga Tuan untuk melindungi saya. Qin Yu dengan santai dibodohi. Rahasia spektrum binatang tidak bisa diungkapkan. Jika rahasia memiliki binatang buas tersebar, diperkirakan bahwa kaisar, kaisar dan penguasa kaisar lainnya, kaisar dan kaisar akan datang dan mengejar diri mereka sendiri. Bagaimanapun, kaisar iblis di lapisan ketiga dari spektrum binatang, bahkan kaisar asli kaisar dari kaisar pusat, sangat dihargai. Boleh dibayangkan bahwa lapisan ketiga dari binatang itu adalah kekuatan binatang itu. Saya tidak tahu di mana keluar gamar. Qin Liu Minghan bertanya. Liu Minghan ingin tahu di dalam hatinya. Yah Qin Yu mengerutkan kening, dan menatap Liu Minghan dengan dingin. Tuan Liu, apakah Anda tidak terlalu banyak bertanya? Hati Liu Minghan bergetar dan berkata, Tuan Qin, saya ceroboh. Qin Yu berkata sambil tersenyum, Tuan Liu, saya tahu Anda, saya akan memberi tahu Anda. Anda tidak perlu bertanya lebih banyak jika Anda tidak tahu. Ya, ya, Liu Minghan mengangguk lagi dan lagi. Hari ini, Liu Minghan dapat merasakan atmosfer tubuh Qin Yu yang sangat spesial, yang membuat Liu Minghan merasa sedikit bergetar. Liu Minghan tidak jelas itu adalah nafas jiwa Qin Yu setelah mencairnya air mata meteor. Tuan Qin, ada waktu lebih dari setengah bulan. Pengadilan tiga keluarga besar Feng Yu eksing yang bersaing untuk mengendalikan rangkaian transmisi planet akan segera dimulai. Ketika Tuan Qin punya waktu, silakan pergi dan lihat. Liu Minghan bersumpah. Akan ada waktu untuk pergi, Qin Yu mengangguk. Tuan Liu, kebun bambu masih dikirimkan kepada saya, tetapi sekarang saya tidak terlindungi. Jangan hancurkan musuh, saya minta maaf. Qin Yu mengatakan bahwa dia menyesal, tetapi Liu Minghan tersenyum dan berkata, bagaimana ini bisa menyalahkan Qin saya punya Taman Putih di Distrik Timur. Saya sudah memerintahkan orang untuk membersihkan Qin. Check-in setelah kembali. Terima kasih. Qin Yu tidak menolak. Segera Qin Yu bangun, Tuan Liu, saya akan pergi. Saya telah menemukan bahwa Taman Putih tidak akan dipimpin oleh orang-orang. Qin Yu berkata bahwa dia berbalik dan pergi dengan sebuah lubang. Ketika Qin Yu berjalan ke Staff Shuang Yuan, dia tiba-tiba berbalik Tuan Liu, tunggu sampai Anda bertemu dengan saya, dan biarkan dia pergi ke Taman Putih. Ya, saya langsung memerintahkan Hansu untuk menemui Tuan Qin. Liu Minghan tersenyum. Qin Yu tersenyum dan pergi dengan seseorang. Untuk pemahaman, tidak sulit untuk membangun pengadilan, tetapi tata letak interior Taman Putih dan semua jenis rumput langka membuat Qin Yu sangat terkejut. Tampak jelas, Liu Minghan juga bersusah payah untuk membuat Qin Yu bahagia. Qin Yu duduk di aula dan menunggu muridnya Liu Hansu. Setelah beberapa saat, Liu Hansu bergegas ke aula dan berjongkok langsung, murid itu melihat Tuan. Setelah pengajaran Qin Yu yang terakhir, Liu Hansu tiba-tiba terbangun, dan kemudian memulai meditasi-meditasi. Ada banyak penanaman Yuan Lingqi, dan meridian tubuh telah diubah oleh kehidupan Qin Yu. Kecepatan kultifasi Liu Hansu sesederhana para biksu. Hanya dalam 10 tahun, Liu Hansu menarik napas dari awal Yuan Ling ke udara. Mata Qin Yu tertuju pada tubuh Liu Hansu. Setelah mengamati dengan cermat selama beberapa saat, ada senyum di wajahnya, sepertinya kultifasi Anda dalam 10 tahun terakhir adalah kerja keras. Saya bertanya, siapa yang terbaik dalam diri teman-teman Anda? Anak-anak hari ini, yang tertinggi adalah pertengahan dari periode kosong, satu adalah disiplin diri, dan yang lainnya adalah Liu Han Ming, yang diajar oleh guru. Liu Hansu memiliki sedikit tanda bangga pada kata-katanya. Tetapi setelah 10 tahun, murid akan melebihi rekan-rekannya dengan keunggulan absolut. Liu Han Ming masih memiliki beberapa kesan. Qin Yu teringat pria muda yang memiliki hati yang dalam. Satu dekade yang lalu, Liu Han Ming sudah berada di tahap akhir lubang, dan itu mungkin untuk pergi ke tengah lubang dalam 10 tahun. Tuan, murid itu tidak melihat guru itu dalam 10 tahun, tetapi juga ingin menghormati tuannya, Liu Hansu tiba-tiba berkata. Qin Yu sekilas. Dia tiba-tiba ingat bahwa dia adalah seorang guru, tetapi dia tidak melihat seorang murid magang dalam 10 tahun, dan dia tidak mengajar muridnya. Ini benar-benar bukan guru yang berkualitas. Kemudian, Tuan dan magang juga berbicara untuk waktu yang lama. Qin Yu juga menjawab banyak pertanyaan yang dihadapi dalam kultifasi Liu Hansu. Di malam hari, hanya ada satu Qin Yu di rumah. Hari ini, Qin Yu sedang melihat 5 cincin ruang peri emas pada akhirnya. Ada hal-hal itu, ketika 5 langit emas pertama terbunuh, Qin Yu tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat. Oh, tidak heran bahwa banyak penguasa dunia iblis-iblis suka merampok orang lain. Perampokan ini setara dengan merampok semua kekayaan orang lain. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam proses melihat melalui. Para pembudidaya tinggal di tempat yang sudah ditentukan, dan harta karun umum disembunyikan di cincin ruang mereka sendiri. Dalam keadaan normal, semakin tinggi keterampilan dan semakin besar kekuatan, semakin banyak harta yang ada. Keempat saudara Lu Sun, Yu Yu, Badai, dan Feng Lian adalah tiga generasi murid. Status tiga generasi murid di Yu Jianzong masih sangat tinggi. Kekayaan mereka kurang dari ketat. Lagi pula, Yan Gao memiliki beberapa properti keluarga. Total aset keempat orang itu sekitar 560 juta. Menurut daftar di cincin ruang angkasa ini, kode ini masih merupakan murid generasi kedua, dan itu masih merupakan jenis uang. Qin Yu memandang ke depan ke cincin luar angkasa dari Festival Bulu. Kelima orang memiliki status tertinggi dan bertanggung jawab atas uang. Berapa banyak harta yang ada di cincin ruangnya? Qin Yu melihatnya. Sedot Qin Yu menarik nafas, lebih dari yang aku duga. Jumlah aset dalam cincin ruang ini benar-benar memberi kejutan bagi Qin Yu. Tanpa melihat harta aneh itu, unit tunggal lingxi, Qin Yu menemukan bahwa nilainya melebihi 1 miliar. Qin Yu tidak tahu bahwa dinasti sudah menyerahkan hak Yu Jianzong untuk mengelola uang kepada tuan rumah. Kekayaan mengerikan Yu Jianzong juga diserahkan kepada generasi berikutnya, setelah semua Bulu siap untuk pergi ke Kaisar. Meski begitu, kekayaan Bulu masih luar biasa. Ini adalah, ketika Qin Yu dengan hati-hati melihat harta lainnya di cincin ruang bulu, dia tiba-tiba menemukan item, jadi jen. Qin Yu langsung mengambil batu giok dari itu dan menyapu. Peta, peta antar bintang. Apa yang paling diinginkan Qin Yu? Yang paling dicari adalah peta antar bintang. Saya mendapat peta bidang bintang Blue Bay dari keluarga Liu, dan peta ini adalah peta dunia pri. Lihat garis ini, del. Peta antar dunia pri ini tidak terlalu detail, tapi setidaknya ada beberapa jalur utama. Dengan peta ini, aku tidak khawatir tersesat di wilayah negeri Dongeng. Mata Qin Yu bersinar. Harta karun dari lima orang ini tidak seberharga harta yang ditinggalkan oleh tiga duta besar yang terbunuh di dunia fana. Tapi bagiku, kekayaan hanyalah angka, dan harta dari lima orang tidak bisa bertambah hingga peta ini. Wajah Qin Yu penuh senyum. Peta negeri Dongeng ini mengejutkan. Faktanya, peta antar negeri Dongeng antar bintang adalah keberhasilan upacara tersebut. Setelah keberhasilan Mars Biru, Kepala Kaisar Mars Biru mengetahui masa depan bulu-bulu, dan mengirim peta secara langsung. Siapa yang ingin peta ini jatuh ke tangan Qin Yu? Red meninggalkan pedang giok bintang. Pintu batu ruang rahasia dari ruang alkimia perlahan-lahan terbuka, dan Yu Qingzi yang bermata cerah dan seorang pria parubaya lainnya disinkronkan keluar dari ruang alkimia, sementara menunggu di luar ruang alkimia adalah pendekar pedang giok yang sudah terburu-buru. Tuan, hal-hal besar tidak baik. Para tuan dari generasi kedua murid pertama kali berteriak. Yu Qingzi, yang masih terbenam dalam kegembiraan alkimia, menemukan bahwa ketujuh muridnya telah berkumpul di sini. Dia tahu bahwa beberapa muridnya tidak ada di Hong Yexing. Apa yang akan membuat tujuh murid datang ke sini? Melihat wajah tujuh murid lagi, hati Yu Qingzi tenggelam. Apa yang terjadi pada akhirnya bulu-bulunya? Mengapa dia tidak datang teriak Yu Qingzi? Yu Qingzi memiliki firasat yang sangat buruk di hatinya, dan dia menjadi lebih khawatir ketika dia melihat ekspresi di wajah para murid. Di hadapan minuman Yu Qingzi, murid-murid generasi kedua itu canggung. Saya tidak tahu harus berkata apa. Para murid yang tidak sadar memandang para tuan. Para tuan juga tidak berdaya. Sepertinya dia masih harus membuka mulutnya. Tuan, tuan dari bulu-bulu terbunuh tuan itu sedih. Bunuh kamu bilang bulu-bulunya terbunuh seluruh orang Yu Qingzi gemetar, dan dia bisa memiliki murid seperti Yudian. Yu Qingzi sangat bangga. Terutama muridnya lebih bangga dengan penghargaannya. Lagi pula, dalam 36 Raja Kaisar Huang, Yu Qingzi adalah jenis terbawah. Hanya mengajar murid yang begitu baik adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kedatangan Kaisar Abadi juga secara khusus memuji bulu magang Yu Qingzi. Yu Qingzi, master bulu terbunuh. Yu Qingzi mengangguk, lalu mengambil napas dalam-dalam untuk menekan amarah di hatinya dan memandang muridnya. Apa yang sedang terjadi? Kau beri aku penjelasan yang cermat. Fan Lan tu, kamu adalah seorang master. Kamu adalah. Yu Qingzi memandang saudara lelaki Fan Lan, dan Sisi Kaisar Qiyusian juga memandang Fan Lan. Fan Lan dengan hati-hati mengingat kejadian itu, dan segera menjawab, Tuan, pendahulunya. Alasan mengapa bulu adik lelaki itu terbunuh, hal ini harus dikatakan satu hal 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Alis Yu Qingzi berkerut, bagaimana hubungannya dengan apa yang terjadi 10 tahun lalu. Di sisi jalan Kian Kisian Di, Yu Qingzi, jika saya ingat dengan baik, 10 tahun yang lalu, kode bulu baru saja dikirim untuk mengambil alih Kaisar. Fan Lan mengangguk, ya, 10 tahun lalu, adik lelaki bulu pergi ke Mars Biru untuk bertanggung jawab atas urusan Kaisar. Tetapi juga satu dekade yang lalu, seorang murid yang sangat berharga dari guru Handian, Zheng Gao, terbunuh. Kualifikasi Yang Gao rata-rata, tetapi bakatnya dalam bisnis sangat tinggi. Dia sangat mirip dengan adik lelaki Yu Dian, jadi adik lelaki Yu Dian selalu menyukai pekerja magang ini. 10 tahun yang lalu, adik lelaki Yu Dian siap mengatur agar dia menjemputnya. Lokasi. Saya tahu bahwa adik lelaki-lelaki Yang Gao terbunuh pada saat itu. Hanya saja Tuan Muda Bulu memiliki peristiwa besar dalam keluarga kerajaan. Secara alami, dia tidak berani mengabaikan, jadi dia tidak pernah menolak balas dendam. Baik Yu Qingzi dan Qian Kixian Emperor diam-diam mengangguk. Kode ini jelas dikenal ringan dan berat. Setelah 10 tahun, Tuan Muda Bulu kembali dengan sukses dan disambut hangat oleh Tuan. Fan Lan melanjutkan, tapi Tuan Muda Festival selalu ingat untuk membalas para muridnya. Segera setelah pesta perayaan, bulu-bulu adik lelaki-lelaki itu berangkat dengan 4-3 generasi murid. Yu Qingzi tiba-tiba berkata, bagaimana dengan 4 murid 3 generasi? Yu Qingzi jelas ingin mengetahui kekuatan dari partai awalnya sendiri. Fan Lan melanjutkan, guru, 4 murid 3 generasi, satu adalah murid, keterampilan mencapai Jin Xian 9 tingkat. Tiga lainnya adalah bulu, dua Jin Xian 8 tingkat, satu Jin Xian 7 tingkat. Lima orang, lima orang yang terbaik di rantai lima garis pedang. Tuan, Tuan dari bulu, mereka berlima pergi ke venue Xing, dan mereka menggunakan rantai lima garis pedang, ketika berhadapan dengan musuh. Namun, pada akhirnya, bulu dan adik lelaki-lelaki masih mati. Tidak ada yang selamat, hanya ada lusun datang ke pesan sebelum dia meninggal. Suara Fan Lan berisi rasa sakit yang mendalam. Yu Qingzi adalah pemilik satu, bukan orang yang gampang panas. Berpikir sejenak, bagaimana kekuatan musuh, dan apakah pesan operator jalan itu dikatakan. Tuan, ada satu hal yang harus saya katakan dengan jelas. Fan Lan tiba-tiba teringat satu hal. Operator jalan itu tidak mengatakan kekuatan musuh secara terperinci, tetapi dia mengatakan bahwa musuh itu adalah seorang guru bernama Qin Yu. Para penatua pintu, dapat menahan, lima garis rantai pedang, pukulan terkuat. Ketika lima bulu dan Qin Yu terbunuh. Qin Yu mengaku sebagai sesepu Qin Yu, dan pernah berkata bahwa dia tidak berada di ranah Xiandi, tetapi Lu Sun melihat bahwa Qin Yu hampir tidak bisa menahan pukulan itu. Secara alami, dia tidak percaya kata Qin Yu, jadi pesan notifikasi itu bukan Qin. Yu pernah berkata bahwa itu sudah berlalu. Bulu-bulu tahan keras dari lima orang, lima pedang rantai lima baris adalah hit terkuat wajah Yu Qingzi berubah. Di sisi saluran lambat Qian Qi Xiandi, peri emas sembilan tingkat, peri emas delapan tingkat, dan peri emas tujuh tingkat. Bahkan jika kekuatannya kumulatif, kekuatan serangannya sangat menakjubkan. Dikatakan oleh Amplitudo Metode Arai, tetapi juga pukulan terkuat, saya takut Anda tidak akan menolaknya. Yu Qingzi mengangguk, kakak kedua berkata bahwa mereka bertarung bersama. Jika mereka bertarung bersama, jika aku melawannya, aku akan terluka parah bahkan jika aku tidak mati. Jadi, kekuatan musuh setidaknya tidak di bawahmu. Alis Qiyu Xian Xian juga berkerut. Yu Qingzi juga mengangguk, lalu tiba-tiba berkata kepada Fan Lan, planet seperti apa bintang bulan Maple, bagaimana mungkin ada tuan yang begitu kuat. Yu Qingzi telah menganggap musuh sebagai penguasa tingkat Xiandi. Sebenarnya, Qin Yu adalah efek yang tidak bisa dihancurkan dari pedang peri. Itu adalah Yuan Ying dari Jin Xian tingkat sembilan yang meledakan dirinya di telapak tangannya, dan kekuatannya tidak merusak tubuh Jian Xian. Sejak saat itu, dapat dinilai seberapa abnormal tubuh Jian Xian Yu. Ini juga poin bahwa dua Tuan Yu Qingzi dan Qian Qi Xiandi telah melakukan kesalahan. Maple Moon Star hanyalah planet biasa. Hanya ada beberapa Jin Xian. Ada tiga keluarga besar di planet ini. Qin Yu, kata murid itu, adalah tamu Liu Jia. Orang yang membunuh Tuan Yu Dian adalah guru Qin Yu. Para pendahulu, Fan Lan berkata dengan hati-hati. Yu Qingzi menikmati sesaat. Yah, beberapa dari kamu pergi dulu, aku ada sesuatu yang harus dilakukan dan berbicara dengan saudaraku. Yu Qingzi tiba-tiba memerintahkan muridnya. Pada saat yang sama, ketujuh murid pada saat yang sama berjongkok. Ya, Tuan. Segera setelah Fan Lan memimpin, ketujuh murid pergi secara bergantian, hanya menyisakan Yu Qingzi dan Qian Qixian. Qian Qixian menatap Yu Qingzi dan tersenyum lebar. Yu Qingzi malu untuk mengatakan, musuh sangat kuat dan musuh sangat kuat. Saya juga ingin mengatasinya. Saya memiliki kekuatan yang lebih dari cukup. Yu Qingzi terkejut dengan kesimpulan itu. Dia telah memposisikan musuh sebagai pri dengan kekuatan yang lebih kuat darinya. Kaisar Qian Qixian, Shen Yu berkata, Yu Qingzi, orang itu bisa mentolerir komunikasi jalan, tidak boleh ada yang menyelesaikan semua orang. Tampaknya bahkan jika kekuatannya kuat, itu tidak terlalu kuat. Baiklah. Yu Qingzi juga mengangguk. Peri emas 9 tingkat, peri emas 8 tingkat, dan peri emas 7 tingkat. Jika Anda menyelinap keluar dari Kaisar, Anda pasti dapat membiarkan 5 orang mati pada saat yang sama. Bagaimana Anda dapat membiarkan operator jalan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi? Tapi aku khawatir musuh misterius itu adalah penatua guru Qin Yu, dan berapakah jumlah tetua Qin Yu apakah ini yang terkuat? Qian Qixian berkata pada dirinya sendiri khawatir. Yu Qingzi juga mengubah wajahnya. Benar. Apakah para tetua Qin Yu yang sekarang tampil paling kuat? Jika tidak, bagaimana bisa Kaisar, yang bersembunyi di kegelapan, memiliki kekuatan lebih dan lebih mengerikan? Saya juga berharap bahwa saudara-saudara yang terpendam dapat menunjuk ke labirin. Yu Qingzi sibuk di jalan Qian Xian Xiandi. Kaisar Qian Qixian adalah kepala 36 Raja Kaisar Huang, dan bisa menjadi kepala 36 Juni, tidak hanya kuat. Pertimbangan masalah ini juga sudah sangat tua. Qian Qixian tersenyum sedikit dan menunjuk ke utara dengan satu tangan, apakah kamu tidak melupakan orang di Yu Qingzi? Kamu bilang. Mata Yu Qingzi berbinar, yang mulia. Qian Qixian perlahan mengangguk dan tersenyum. Pintar, kamu memikirkannya, tapi kamu sangat peduli dengan bulu, bahkan jika kamu ingin membiarkan bulu menjadi teman dekatnya. Sekarang bulunya terbunuh, berlutut. Bisakah kamu acuh tak acuh? Gao Ming. Yu Qingzi tersenyum. Qian Qixian melanjutkan, belum lagi berapa banyak orang di musuh yang masih sulit untuk ditentukan. Secara alami kita akan pergi ke dua orang. Seperti kata pepatah, orang-orang ramai. Kita setidaknya mengumpulkan semua delapan nilai dan sembilan galaksi string perak. Master of Jinxian, serta Master Squad Squad di dekat galaksi string perak juga menyambutnya. Langkah besar seperti itu harus dibanting. Yu Qingzi santai saat ini. Ketika ini masalahnya, biarkan Kaisar Huang Xia secara pribadi menanganinya. Bahkan jika penanganannya buruk, Yan Huang tidak akan menyalahkan Yu Qingzi untuknya. Hidup saudara-saudara, tolong istirahat, aku akan pergi ke arai rahasia transportasi untuk memberitahu Kaisar Huang, kata Yu Qingzi. Kamu tidak perlu membayar lebih, Yu Qingzi, ayo pergi dulu. Qian Qixian tersenyum. Kemudian Yu Qingzi pergi ke lingkaran rahasia. Bagaimanapun, dunia iblis peri terlalu besar. Meskipun kemampuan komunikasi manik-manik roh komunikasi lebih luas daripada komunikasi, itu hanya dapat menutupi ukuran bidang bintang. Untuk melintasi beberapa bintang, hanya untuk memasuki komunikasi intramedia duta besar, dalam susunan rahasia ini, kemampuan komunikasi Lingzu akan sangat meningkat cukup untuk menyebar jauh. Awan dipenuhi, dan di awan berkabut, ada akun benang mengambang. Di dalam kain kasa, dua orang duduk bersila, ada meja kecil di antara keduanya, dan hanya ada dua cangkir teh di atas meja kecil. Dua orang ini duduk berhadapan satu sama lain, satu orang disingyi, membawa pedang panjang, adalah kostum peri pedang. Orang lain mengenakan jubah ungu dan rambut panjang tersampir di bahunya. Mengetahui kulit putih, harap tunggu sebentar, lalu pesan Yu Qingzi datang. Pria parubaya berjubah ungu tersenyum. Yang mulia, tolong, peri pedang singyi ini mengangguk. Identitas kedua orang ini juga luar biasa. Pria parubaya berjubah ungu ini adalah pemimpin salah satu dari tiga kekuatan utama di dunia-dunia abadi, Yu Huang, yang tidak tahu apa-apa di dunia pri dan belum tahu berapa tahun telah berdiri dengan bangga. Turun, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kekuatan Anda sendiri. Delapan tingkat dunia misterius, ada beberapa orang di dunia pri. Meskipun status dan kekuatan Xing Yi Jian Xian sedikit lebih lemah, banyak orang bahkan lebih takut pada peri pedang Xing Yi ini. Kaisar dapat memiliki status hari ini, dan Xing Yi Jian Xian telah berkontribusi. Peri pedang Xing Yi disebut peri darah pedang biru, dan mengenal kaisar Bai Xian. Ini adalah yang pertama dari Emperor Delapan Belas Kaisar-Kaisar, dan tujuh tingkat pedang tingkat Suan Xian. Tujuh tingkat Suan Xian hanya sedikit lebih lemah dari kaisar, tetapi King Sui Jian Xian ini adalah penyerang paling kuat. Suat Xian. Pada saat itu, ketika kaisar anti-sentral, masih hidup, King Sui Jian Xian dan kaisar yang Xian Emperor sama dengan puncak Jian Xian. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa alasan mengapa kaisar-kaisar pusat mampu menekan peri pedang darah biru menjadi peri pedang pertama. Itu karena Xi'an Di yang anti-pusat adalah alasan Suan Xian delapan tingkat. Banyak orang juga mengatakan bahwa jika pedang darah juga Suan Xian delapan tingkat, kekuatan serangan diperkirakan lebih kuat daripada Xi'an Di yang kontra pusat. Ini bukan yang tidak ditargetkan, satu-satunya alasan adalah bahwa pedang peri darah biru adalah pedang pembunuh. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Lagipula, Blue Blood Sword Fair adalah tujuh tingkat Suan Xian. Jika Anda ingin menerobos, ini bukan hanya masalah waktu. Qin Yu, Qin Yu. Jubah Ungu Kaisar menyingkirkan manik-manik roh komunikasi, alisnya sedikit berkerut, dan tiba-tiba melihat King Sui Jian Xian, Zibai berkata, pengetahuan Anda dapat mengingat bahwa murid Anda, Hua Yan, memasuki negara lawan di dunia fana apa yang Anda poskan ke konten yang dikirimkan kepada kami setelah kegagalan. Pada awalnya, Hua Yan, Du Zongjun, Yan Feng dan yang lainnya gagal karena kebalikan dari situasi pusat dan mereka sudah menyerahkan masalah ini kepada pemimpin mereka sendiri melalui hukum rahasia. Ingat, Zibai sedikit mengangguk. Yan Huang minum dari cangkir teh dan berkata, ketika Hua Yan menceritakan kisah itu, saya menyebutkan kekuatan misterius. Kekuatan ini telah membawa saya tiga orang. Kin Yu, Paman Kin Yu, dan ada, Paman, misterius. Zibai mengangguk, ya, badai itu akan benar-benar menjadi pedang yang menghancurkan. Ini benar-benar cukup menakjubkan. Apa yang terjadi yang mulia, saya mendengar penyebutan Kin Yu berikutnya. Yan Huang tersenyum dan berkata, tidak ada, hanya Yu King Zi yang menyampaikan pesan. Jin Xian Yu Dian yang saya hargai terbunuh. Orang yang membunuhnya ternyata adalah Tuan Kin Yu. Kin Yu mengetahui sekilas putih, menurut pesan dari Hua Yan, Kin Yu ini juga mencapai tahap besar, adalah mungkin untuk terbang. Tetapi dunia iblis peri begitu besar, disebut nama Kin Yu, tidak ada 10.000 dan 8.000. Kin Yu ini belum tentu Kin Yu dunia fana. Aku mengerti ini. Kaisar mengangguk. Itu hanya Kin Yu, yang dikatakan dalam buletin Yu King Zi. Para tetua juga sangat kuat, setidaknya di tingkat Kaisar. Meskipun Kin Yu banyak, dia bisa memiliki guru yang kuat. Kin Yu para tetua takut tidak banyak. Zibai mengangguk dan setuju. Yan Huang tersenyum sedikit, tidak peduli apa, masih memeriksanya. Jika itu benar-benar Kin Yu di dunia fana, maka, itu tidak akan terlalu membosankan di masa depan. Tidak terlalu membosankan. Tentu saja, artefak dari gulungan suci yang menarik, binatang suci, dan sebagainya, cukup untuk membuat dunia iblis peri sekali lagi melonjak. Kin Yu ini, Bikin Yu, apakah ini seseorang wajah Kaisar penuh dengan tawa, tetapi matanya melihat ke selatan, seolah-olah melalui ruang tanpa akhir untuk melihat Kin Yu di bidang bintang teluk biru. Galaksi perak, pedang giyok bintang daun merah. Hanya ada dua orang di rumah, yaitu Kiyu Xian Xian dan Yu King Zi. Saat ini, Yu King Zi baru saja kembali dari lingkaran rahasia. Mari kita mulai saudara laki-laki, kupikir Kaisar Huang sudah mengirim pesanan kepadamu. Yu King Zi tersenyum dan berjalan menuju Kiyandi Xian Di, dan Kaisar Kian Kik Xian mengambil tasbih komunikasi di tangannya dan mengangguk, aku hanya berkata saya sudah mengirimkannya kepada saya. Yu King Zi bertanya, apakah perintah yang mulia Kaisar Huang sedikit? Orang tidak bisa mengetahuinya. Kamu juga mendapat perintah itu Kaisar Kian Kixian terkejut, menunggu Yu King Zi mengangguk. Kaisar Kian Kixian menghela nafas, kupikir yang mulia akan membiarkan kita membunuh musuh untuk melaporkan permusuhan bulu-bulu. Saya bahkan tidak peduli dengan pembunuhan bulu-bulu, tetapi marilah kita menangkap seseorang dari Kinyu atau menggunakan teknik mencari jiwa. Baru saja, Kaisar Huang telah memerintahkan mereka. Satu, ambil siapapun di pintu Kinyu, bahkan jika Anda tidak bisa menangkapnya, Anda akan membunuhnya. Dua, jika kamu membunuh tetua Kinyu Ximen, yang terbaik adalah mengembalikan peninggalan mereka. Yu King Zi memandang ke almarhum Kaisar Kixian dan bertanya-tanya, mari kita mulai saudara laki-lakinya, apa yang Anda katakan tentang perintah Kaisar Huang berikutnya. Perintah Kaisar Huang jelas untuk mengetahui detail kekuatan misterius Kinyu dan seni bela diri mereka. Kian Kixian memikirkannya, tangkap mulutmu, atau gunakan teknik mencari jiwa. Mereka semua ingin mengetahui detailnya. Adapun yang terakhir berkata, dia membunuh para tetua Kinyu Ximen dan membawa kembali peninggalan mereka. Aku pasti mencoba untuk menilai sisi lain dari peninggalan. Saudara lelaki yang penuh rahasia mengatakan bahwa itu masuk akal. Yu King Zi setuju. Kian Kixian dan Yu King Zi tidak tahu apa yang ingin dipikirkan Kaisar. Kaisar hanya ingin mengetahui apakah Kinyu dan dunia fana Kinyu sendirian. Yu King Zi mengerutkan kening, oh, perintah Kaisar Guanhuang, jelas, sangat penting bagi kami. Lagi pula kita harus berhasil, dan Yang Mulia sudah menugaskan para Master Bintang Blue Bay kepada Yang Mulia. Hanya saja aku masih belum memiliki cukup kepercayaan. Yu King Zi tidak memiliki dasar. Tuan Blue Bay Stars milik Anda, dan mereka semua dilengkapi dengan Anda dan saya. Tidak sulit untuk berhasil dalam masalah ini. Kian Kixian tersenyum dan berkata, masih ada banyak tuan di Blue Bay. Yu King Zi segera menyerahkannya ke tangan, masalah ini menjengkelkan untuk meminta saudara-saudara untuk memimpin seluruh situasi. Saya masih memiliki pengetahuan sendiri untuk diri saya sendiri. Itu bagus, sekarang hal ini juga dibagi menjadi dua aspek. Pada aspek pertama, perlu untuk mengumpulkan para Master dari setidaknya delapan orang bijak dari Blue Bay Galaxy untuk mengumpulkan bintang-bintang-bintang merah. Sayangnya, kekuatan Blue Bay Stars tidak kuat, di sini ada terlalu sedikit Tuan Xiandi. Kian Kixian menghela nafas dan melanjutkan, aspek pertama ini adalah Master Perakitan. Aspek kedua adalah, seluruh hal dalam kegelapan Feng Yu Exing ada di tangan kita. Arti dari saudara Laten adalah, Kian Kixian di tersenyum dan berkata, bukankah Qin Yu bukan tamu dari keluarga Liu apakah Liu Ji akan sepenuhnya mengendalikannya, dan setiap langkah Qin Yu tidak sepenuhnya berada di cakrawala kita ketika waktu di dalam dan di luar. Saya membiarkan Qin Yu yi Master Pintu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tiga keluarga besar dari bintang kecil bulan Maple, bukan kata yang bisa dikendalikan kata Kaisar Kian Kixian. Yu Qingzi juga menganggup dan tersenyum, keluarga kecil itu paling takut ras mereka dihancurkan. Saat ini, mereka masih ingin melakukan rumput tembok di kedua sisi. Itu adalah mimpi. Itu langsung mengancam mereka. Begitu kita tidak mengikuti perintah kita, kita akan menghapus ini. Tiga keluarga kecil itu. Keluarga di Maple Moon Star, dalam pandangan 36 Pangeran Kaisar Huang, bukan milik arus masuk. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda dapat menghapusnya. Yu Qingzi, sekarang masih cepat bergegas ke beberapa galaksi lain di Blue Bay Stars, biarkan mereka bergegas ke bintang daun merah. Semakin cepat semakin baik. Kaisar Kian Kixian. Stasiun Yu Qingzi memulai meyakinkan, saya akan memesan sekarang. Di seluruh bidang bintang Blue Bay, hanya galaksi tali perak di 10 galaksi teratas yang sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan Kaisar, sedangkan galaksi lain dikendalikan oleh kekuatan lain. Namun, Kaisar Huang telah mengatur sejumlah tuan untuk dimasukkan ke dalam galaksi-galaksi ini. Tetapi dengan perintah Yu Qingzi, siapapun yang telah mencapai tingkat peri emas 8 tingkat, selama tidak tertutup, satu persatu bergegas ke bintang merah galaksi benang perak. Para Master Pedang Giok di seluruh bintang daun merah juga berkumpul. Guru terus-menerus berkumpul di bintang-bintang daun merah. Hanya ada 16 Master Yu Jianzong, penguasa Jin Xian 9 tingkat, dan hampir 50 dari 8 tingkat Jin Xian. Ini masih hanya Pedang Giok, seluruh galaksi tali perak dan beberapa denominasi lainnya, meskipun tidak sebagus Pedang Giok, tetapi juga memiliki banyak kekuatan. Galaksi String Perak, termasuk Yu Jianzong, jumlah Master Jin Xian 9 tingkat setinggi 40. Adapun Jin Xian 8 tingkat, lebih dari 100. Para Master Galaksi lain di Blue Bay Galaxy memiliki salah satu Suansian kelas 1, lebih dari 30 dari 9 tingkat Jin Xian, dan lebih dari 100 dari 8 tingkat Jin Xian. Hanya 10 hari. Bintang daun merah telah mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini adalah penguasa paling kaisar di Blue Bay. Sarang tua Qian Ki Xian Di sebenarnya tidak di Blue Bay, tapi kali ini dia mencari Yu Qingzi untuk berlatih alkimia, yang tidak cukup untuk melakukan ini. Tentu saja, keberadaan Qian Di Xian Di membuat kelompok Master ini lebih percaya diri. Suansian kelas 1 dari galaksi lain, bernama Xia Hua. Meskipun Xia Hua telah mencapai tingkat Suansian kelas 1, itu bukan milik Jun, 36. Untuk memasuki 36 Jun, kekuatan adalah penting, dan kekuatan juga penting. Misalnya, kekuatan Yu Qingzi sendiri bagus, ditambah dengan kepemilikan, jadi Jianzong, yang menjadikannya salah satu dari 36. Tinggalkan beberapa orang untuk merawat sarang lama. Kaisar Qian Kixian, Yu Qingzi Xian Di, dan Xia Hua Xian Di, tiga Tuan Suansian, memimpin 9 tingkat Jin Xian 70, 8 tingkat Jin Xian 200. Kekuatan yang hebat siap untuk pergi ke Maple Moon Star. Tentu saja, sebelum keberangkatan, tiga keluarga di bintang Maple harus memegang kendali penuh atas telapak tangan. Tuan Ren Yu berkumpul di bintang daun merah, tetapi Qin Yu di bintang Maple tidak menyadarinya. Lagi pula, keluarga Liu yang mendengarkan perintah Qin Yu hanyalah keluarga bintang. Tidak ada kemampuan besar untuk menanyakan ketuan. Konvergen informasi tentang bintang daun merah. Di taman putih, Qin Yu duduk diam-diam minum di meja batu, dan Kong Tong, Tugang, dan mimpi buruk itu juga diatur di sebuah meja. Qin Yu tiba-tiba terdengar. Aku tidak tahu apa yang dimiliki pemiliknya Kong Yi segera menatap Qin Yu dan mendengarkan perintah Qin Yu. Qin Yu berkata dengan acuh tak acuh, sekarang saya khawatir tentang satu hal. Jika bukan ini, saya memperkirakan bahwa saya telah meninggalkan bintang bulan Maple ini. Pemiliknya adalah untuk Han Su Gong Zi Kong Wei menebak. Qin Yu mengangguk dan menghela nafas, bagaimanapun juga ini adalah muridku, dan aku tidak bisa membiarkannya pergi. Aku hanya pergi ke dunia iblis, dan aku tidak tahu bahaya di jalan. Dengan kekuatan Han Su hari ini, sangat berbahaya untuk memulai denganku. Lalu tinggal di Maple Star. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Sangat mudah untuk melemparkan diri Anda ke tempat ini. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang master, dan butuh waktu lama untuk pergi ke dunia iblis. Bahkan Qin Yu sendiri tidak yakin. Adalah normal untuk pergi ke dunia iblis dan berkumpul di dunia iblis bersama saudara-saudaramu selama ribuan tahun. Tetapi jika Anda adalah master dari profesi ini, Anda akan melemparkan murid-murid Anda selama ribuan tahun. Lebih baik membiarkan Han Su Gong Zi di dinasti King Xian Fu. Mimpi buruk itu melamar. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, tidak ada seorang pun di King Lan Xian Fu. Berapa lama Han Su sekarang jika dia telah berada di dinasti King? Tidak ada orang di rumahnya. Dia tidak tahan. Ini bukan masalahnya. Itu tidak akan berhasil. Qin Yu memang memiliki beberapa sakit kepala. Bahkan, Qin Yu terlalu peduli. Pemahaman magang. Siapa yang akan selalu mengambil magang? Master yang disebut memimpin pintu dan praktik dalam individu. Saya akan menyerahkan para murid kepada para murid, dan kemudian saya akan berlatih sendiri. Para murid tidak tahu bagaimana bertanya kepada mereka melalui interogasi Ling Zu. Mengapa Anda harus bertemu bersama sepanjang waktu? Jika benar-benar tidak ada jalan, aku hanya bisa belajar dari pemahaman umum. Qin Yu memiliki tekad. Lagi pula, apa yang paling ingin ia lakukan sekarang adalah bergegas ke dunia iblis yang jauh. Sambil memikirkan hal ini di hati Qin Yu, Liu Han Su berlari masuk dan menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Tuan, Liu Han Su datang ke Qin Yu, makna kegembiraan masih tertulis di wajahnya. Han Su, apa yang begitu bahagia Qin Yu tersenyum? Liu Han Su menggigit bibirnya, tetapi dia berani dengan keberanian, murid itu menyukai seorang gadis. Oh, Qin Yu pertama merespons, tiba-tiba Qin Yu tertegun, matanya terbuka lebar kepada Liu Han Su, bagaimana menurutmu apakah kamu suka seorang gadis? Baiklah. Liu Han Su mengangguk dan penuh kegembiraan. Saya baru saja bertemu dengannya dua hari yang lalu. Dia sangat baik. Saya juga banyak berbicara dengan saya, tetapi dia bukan orang Feng Yu eksing. Liu Han Su memiliki ketidakberdayaan. Bicara, bagaimana dengan gadis itu Qin Yu tertarik. Liu Han Su sedikit malu. Ini, ya, saya merasa gadis itu sepertinya bagi saya. Juga menarik. Aku tidak tahu malu mimpi buruk itu tertawa di samping. Wajah Tugang dan Kong Xiao tidak tersenyum. Melihat senyum di wajah orang lain, Liu Han Su tidak bisa membantu tetapi merasa malu, tetapi setelah beberapa saat dia berkata, aku suka, dan aku benar-benar merasa dia menentangku. Sangat menarik. Tuan, aku ingin mengejarnya, aku ingin menjadi seorang tahu bersamanya. Liu Han Su tiba-tiba menatap Qin Yu dengan tegas. Hati Qin Yu menghela nafas. Magang ini lebih berani daripada dirinya sendiri. Ketika dia memiliki hubungan dengan dia, dia tidak berani mengatakannya. Meskipun dalam perjalanan waktu, keduanya tidak perlu mengatakan bahwa mereka merasakan perasaan masing-masing. Tetapi dibandingkan dengan muridnya sendiri, secara emosional, dia masih tidak sebagus muridnya sendiri. Han Su, aku mendukungmu, aku ingin mengejarnya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Liu Han Su berkata tanpa daya, hanya gadis itu yang sudah menjadi peri kelas 2, aku hanya di tengah-tengah udara, tidak ada celah kecil dalam kekuatan. Dan keluarganya tampaknya cukup besar. Di tengah peri kelas 2 dan jangka menengah kosong, itu bukan kesenjangan besar. Selama kamu bekerja keras, kamu bisa mengejar ketinggalan. Mengenai keluarga Hei, kamu suka dia mengejar, kamu tidak perlu khawatir tentang kehidupan keluarga. Ada sedikit amarah dalam suara Qin Yu. Keluarga. Keluarga Lei takut kalau itu tidak kecil, lihat saja anak itu, dan apa kemampuan, Zhou Xian, untuk langsung mendobrak ruang. Anda dapat melihat bagaimana balapan berada di tempat anak-anak berada. Mendukungmu di belakang layar, Qin Yu mendorong. Namun, hati Qin Yu menarik nafas panjang, saya mendukung Han Su, tetapi siapa yang dapat mendukung saya. Meskipun Paman Su menghidupi dirinya sendiri, pengaruh Pamannya paling baik memungkinkan Lir untuk tidak menikahi orang lain, dan dia belum mencapai titik di mana dia bisa bersamanya. Semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Terima kasih atas rasa hormat Anda. Liu Han Su sangat gembira pada saat yang sama, dan Liu Han Su menyerahkan sepotong batu Gyo kepada Qin Yu. Tuan, Tuan, ada gambar gadis di dalam, Anda akan tahu kapan Anda melihatnya. Setelah Qin Yu mengambil alih, peri tersapu dan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Murid yang menyukai ini sebenarnya. Wanita hijau yang bertemu di rumah Teh Feng Feng, Qin Yu masih ingat ketika dia pergi untuk membunuh keluarga Yan 10 tahun yang lalu, ketika dia bertemu wanita hijau. Saat itu, wanita itu hanyalah peri. Hanya dalam 10 tahun, wanita itu sudah berada di surga tingkat kedua. Sepertinya gadis yang aku suka magang ini benar-benar canggung. Tampaknya pelayan wanita hijau telah mencapai tingkat 7 surga. Qin Yu tidak peduli. Dengan 3 jiwa dan 9 penyulingan, kecepatan kultivasi jiwa Qin Yu akan melampaui imajinasi setiap praktisi, dan ketika ia membuka lapisan ketiga dari spektrum jahat, Qin Yu juga bisa menjadi pangeran dari dunia iblis-iblis. Qin Yu hari ini, baru saja membuka lapisan kedua dari spektrum bis, itu dianggap kuat. Dia tidak bisa melawan pasukan besar, dan pasukan kecil tidak mampu membelinya. Dalam beberapa hari ini, Liu Hanzu sering menemani wanita hijau di kota Liu Feng. Qin Yu juga bisa melihat dari Liu seringai Liu Hanzu bahwa muridnya benar-benar sudah menyukai gadis itu. Taman Putih Qin Yu memejamkan mata dan bersandar di pagar pavilion, kadang-kadang minum sebotol anggur. Setelah beberapa saat, Liu Minghan berjalan ke pavilion dan melihat mata Qin Yu tertutup, sehingga tidak ada suara. Mengapa Tuan Liu datang ke sini? Qin Yu tiba-tiba membuka matanya dan memandang Liu Minghan. Liu Minghan tersenyum dan berkata, Tuan Qin, besok adalah kompetisi untuk mengendalikan susunan transmisi planet ini. Lokasinya ada di dataran besar di sebelah susunan transmisi planet ini. Saya juga berharap Tuan Qin akan punya waktu untuk melihatnya. Saya membagikan undangan. Qin Yu mengambilnya dengan tangan, aku akan melihatnya ketika aku punya waktu. Qin Yu menutup matanya lagi. Kalau begitu jangan ganggu Tuan Qin, dan pergi, kata Liu Minghan sambil tersenyum. Qin Yu tidak mengatakan apa-apa, dan terus menutup matanya seperti yang baru saja dia lakukan, menikmati perasaan angin bertiup di wajahnya. Perasaan itu Qin Yu sangat menyenangkan, sama seperti Li R merasa nyaman dalam menyentuh wajahnya. Oke kakak terima kasih ya. Kakak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.